Orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik, ada 1 orang terbiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresifitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer, kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu Anterin ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar. Disorientasi tempat Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visu spasial. Ayo, Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visu spasial dapat kita lihat dari Kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, Tidak mengenali wajah sendiri di cermin, Menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, Serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi Pak, tolong ambilin itu, apa namanya, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud ibu, jam tangan. Iya, iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat Dari kesulitan berbicara Dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan Serta bingung untuk melanjutkannya Menaruh barang tidak pada tempatnya Pasti kamu ya, Udin, yang ambil dompet Tidak, Nyonya, sumpah Menyimpan barang tidak pada tempatnya Bahkan kadang curiga ada yang mencuri Atau menyembunyikan barang tersebut Sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya Salah membuat keputusan Ini mas, uangnya? Loh, kebanyakan bu Belanjaan ibu cuma 20 ribu aja Salah membuat keputusan meliputi Bingung menentukan suatu hal Susah menghitung Berpakaian tidak serasi atau terbalik Dan lain sebagainya Menarik diri dari pergaulan Menarik diri dari pergaulan Dengan atau tanpa alasan yang jelas Tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati Cenderung diam saja dengan mata menerawang Perubahan perilaku dan kepribadian Masakan ibu agak asin ya Eh gitu ya Dulu aja bilangnya enak Sekarang bilangnya asin Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu Serba salah semuanya Orang berubah menjadi lebih sensitif Mudah tersinggung Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan Iritabilitas, depresi, mudah kecewa dan putus asa Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini Tindakan selanjutnya adalah Memeriksakan ke dokter Meminta untuk diberikan deteksi dini Serta pemeriksaan lebih lanjut Bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah Melakukan olahraga teratur Menerapkan pola makan yang sehat mengkonsumsi gizi seimbang Melatih otak secara berkala Berfikiran positif Dan beraktivitas produktif Hubungi Alzheimer Indonesia Jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda Ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer Jangan maklum dengan tikun Lupa kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan Halo Bu Tuti Baik Baik Kok gak ada suaranya Oh di mute ya Iya baru deh Kita mulai aja dong Baik Dr. Olin apa kabar Dr. Olin ditanyain Bu Tuti Pagi Ibu Ya pagi Kita mulai aja dong Yuk Ada 22 partisipan ini Atau menunggu yang lain Mulai aja gak apa-apa Kalau gak apa-apa ya Oke Siap Partisipannya belum Ada yang masuk lagi Kalau ada yang masuk aku admit Ini komputer aku juga lagi error Oke Gara-gara dokter opini dan dokter hari aku tidak perlu jelubah Karena Oke Ya Selamat pagi Yang sudah hadir di Webinar Zoom Minggu ceria pagi ini Dr. Olin Dr. Ade Sudah bergabung bersama kita Dua pembicara kita Dr. Ade ini wajahnya Smiling face Ceria Bahagia Merona-rona ya Di pagi hari ini Terima kasih Dr. Ade Dr. Ade Ini Adalah dokter Spesialis kejiwaan Yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit RFUD Provinsi Jawa Barat Juga berpraktek di Di Rumah Sakit Immanuel Betul dok? Iya Dan satu lagi di Rumah Sakit Cahaya Kawaluyaan Cahaya Kawaluyaan Itu retaknya kalau di Bandung Itu di Kota Baru Parahyangan Jalan menakses Kemudian Jakarta SPI sudah tiga ya Sibuk sekali Tapi hari Minggu ini Sudah bersedia Membantu kita Untuk Mengadakan Korola Alji Bandung Dalam rangkaian Yang kemarin Kita peringati Di tanggal 10 10 2020 Yaitu World Health Mental Day Bahwa Isu tentang Health Mental itu Sekarang sudah Sering digaungkan Bahkan ada Aplikasinya ya dok ya Saya lihat sama dok Saya berkali sama dok Di Aula Jadung Sase Kemarin di Jawa Barat Sudah melawancin Satu aplikasi Namanya Kajol Dan Tema pagi ini Kita akan mengangkat Karena ada korelasinya Dengan Dimensi Alzheimer Mungkin pertama Ada materi Yang ingin disampaikan Oleh dok Rade Garis besar judul Pagi kali ini Adalah Waspada Perubahan Emosi Dan perilaku Yang gejala-gejalanya Sudah ada kemarin Bapak dan Ibu Lihat di E-flyer Yang sangat kami share Di Instagram Dan kami Broadcast ke Beberapa WhatsApp group Yang sudah ada Kali ini Kita betul-betul Full Dibantu oleh Kak Mike Tadi Kak Mike Pamit duluan Ada Bututi juga Bututi adalah Perwakilan dari Algi Pusat Ini Kita disupport Untuk link zoom Pagi ini oleh Jakarta Korwin Algi Pusat Dan tidak Menunggu lama lagi Dokter Adi Untuk meningkat Waktu Kami Tunggu untuk Memberikan Materi Yang akan Disampaikan Untuk webinar Pagi ini Sebelumnya Terima kasih Banyak Untuk yang sudah Bergabung Dan bisa Bangun pagi Teria Semangat Semangat ya dok Mau dapat Terima kasih Terima kasih Terima kasih dokter Adi Sudah Mau membantu Algi Bandung Dalam Menyuarakan Awareness Tentang Demensia Dan kali ini Kita lebih Concern Terhadap Health Mental Karena kita Mengingat World Health Mental Oke Mangga dokter Adi Silahkan bisa dimulai Presentasi Oke Terima kasih Semuanya Selamat Selamat pagi Salam sejahtera Semuanya Saya akan Mulai Untuk materi Saya share Screen dulu ya Oke Apakah suara saya Dan materinya Sudah Keluar Di Layar Sudah Kelihatan Oke Saya lanjutkan Jadi memang Saya akan Materi saya Tentang perubahan Perilaku Dan emosi Pada lansia Karena memang Kita Berkutat Di Psikiatri Itu Banyak Permasalahan Dengan Pada lansia Yang setiap datang Di poligeriatri Ada beberapa Hal Screening Dan yang dilakukan Dan paling banyak Seperti ini Oke Oke Jadi perubahan Perilaku dan emosi Pada lansia Memang sering terjadi Dan biasanya Disebabkan Karena banyak Hal Yang paling Saya utamakan Saya lewat Pendekatan Ke Biosikososial Biasanya ada Perubahan biologi Ada Degenerasi Atau demensia Contohnya Degenerasi itu Ada trauma Atau Suatu benturan Atau Suatu kondisi medik umum Karena Gangguan-gangguan fisik Kayak Hipertensi Diabetes Dan itu Yang mengacu Pada perubahan Organik Di syaraf otak Mungkin dokter Bisa ceritakan Lebih lanjut Soal itu Kalau Yang lain Perubahan psikologis Dimana Karena tahapan Perkembangan Jadi Pada Jadi ada Suatu kegagalan Atau Ketidak nyamanan Di fase-fase Kehidupannya Dari Mulai tahap Dari kecil Ke remaja Ke Dewasa muda Dan ke Lansia Itu ada Suatu Ketidak nyamanan Atau Susah Untuk Mendapatkan Kebajikan Atau Tujuan hidup Motivasi Dan lain sebagainya Itu yang jadi Problem di sana Selain itu Juga dari Cara untuk Beradaptasi Dengan lingkungan Dengan problem solving Mengatasi Masalahnya Itu juga bisa terjadi Terjadi perubahan Perlaku Dan emosi Selain itu Ada perubahan sosial Ada tekanan sosial Dimana Aktivitas Kerja yang Menurun Kesempatan Berkarya Yang berkurang Berkurangnya teman Karena proses umur Dan Cara Dan Ya kehilangan Karena Tempat Atau yang lainnya Dan perubahan sistem Keluarga Yang dulunya Extended family Atau banyak Keluarganya Yang dekat Sekarang jadi mulai Satu-satu Dan jauh-jauh Seperti demikian Dan biasanya Gangguan psikiatri Yang sering menyebabkan Perubahan perilaku Dan emosi pada Lansia Itu ada dua Kalau yang saya garisbawahi Yang pertama adalah Karena demensia Yang kedua adalah depresi Tapi untuk awal Saya akan Ngebahas tentang depresi dulu Nanti yang selanjutnya Sedikit-sedikit saya ketatang BPSD Atau Brief psychological symptom of demensia Atau Perubahan perilaku dan Psikologis pada Gejala-gejala Yang terjadi pada Demensia Apa sih itu depresi Apa sih itu depresi Semua orang pasti pernah merasakan sedih Tapi Kalau Kesedihannya itu Hampir tiap hari Dan gak nyaman Nah itu kita baru sebut depresi Tapi kalau cuma sekali-sekali Gak nyaman Terus happy lagi Nyaman dan lain sebagainya Itu gak ada masalah Itu wajar Tapi kalau hampir tiap hari Gak nyaman Lebih dari dua minggu Kita baru sebut itu Sebagai depresi Dan depresi bukan sekedar Kesedihan biasa Tapi suatu kesedihan yang mendalam Yang nanti ada beberapa gejala Yang harus kita pikirkan Jadi apa sih yang menyebabkan depresi Pada lansia Mungkin kalau disini Saya garis bawahi adalah Hidup sendirian Atau merasa hidup sendirian Jadi secara langsung Atau tidak langsung Merasa sendiri Adanya kehilangan orang yang dicintai Karena proses usia Karena memang waktu Dan lainnya kita gak tahu Karena itu gak bisa diprediksi Hidup dengan masalah finansial Karena pensiun mungkin Atau gak ketipu Atau segala macam Yang jadi problem Adanya suatu keterbatasan Atau hendaya Karena masalah fisik Itu juga bisa terjadi Gangguan fisik yang menahun Hipertensi, diabetes, kolesterol Dan pada akhirnya Obat-obatan makin banyak Jadi banyak yang harus diminum Cara minumnya juga beda-beda Waktunya juga beda-beda Mungkin itu akan menyebabkan Suatu ketidaknyamanan Atau perubahan hidup lainnya Yang kita gak tahu Kita gak bisa prediksi Dan sulit untuk beradaptasi Dengan hal itu Contoh paling simpel aja Yang kita hadapi sekarang Yaitu pandemi ini Semoga pandemi cepat berlalu Bagaimana caranya Mengatasi seseorang Dalam keadaan depresi Jadi Kita mungkin Mereka mungkin gak Mengatakan langsung Pada Anda tentang Saya depresi Oh saya sedih Saya enggak Kadang pada lansia Kadang karena usia Karena kebijaksanaannya Dia lebih baik Untuk menyelesaikan sendiri Tapi bila mana mereka depresi Ingat ada beberapa tanda Dan gejala yang perlu kita ketahui Yaitu adanya perubahan mood Atau emosi Adanya perubahan fisik Dan banyak berpikir Nanti saya jelaskan Ada beberapa contohnya Tapi jika Ada beberapa gejala Yang berikut nanti Saya sebutkan Itu kalau udah Lebih dari dua minggu Itu bisa jadi Suatu depresi Perubahan emosi Yang dimaksud disini Adalah Merasa sedih Merasa stres Nggak nyaman Merasa bersalah Aduh Saya ngerepotin orang nih Oh saya bikin Nggak nyaman orang-orang Disini Kayaknya begitu Tidak melakukan aktivitas yang rutin Dikerjakan Sering menangis Sering berubah Suasana perasaan Sering merasa ini sendiri Dan memikirkan Untuk mati Jadi kalau udah Ah udahlah mati aja Ah udahlah begini aja Kayak gitu Kita juga harus Ini bawa Ini adalah bagian dari Tanda dan gejala Selain itu Dari perubahan fisik Kita lihat bahwa Makannya jadi terlalu banyak Atau makannya jadi terlalu sedikit Kadang juga bertambah Atau berkurangnya berat badan Termasuk dalam gejala Tidurnya jadi terlalu banyak Atau terlalu sedikit Adanya konstipasi Merasa lelah Kurang energi Atau capek Terus tiap hari Ada gejala yang lain itu Tidak menginginkan hal-hal Yang berhubungan dengan seksualitas Karena masih tetap butuh kok Untuk usia lanjut juga Banyak pikiran Jadi disini ada sulit konsentrasi Atau fokus Sulit mengambil keputusan Sulit untuk mengingat-ingat Meskipun ini bukan bagian dari Demensia Tapi ini memang bagian dari gejala Depresinya Jadi bagaimana sih Cara menolongnya Kita bisa lihat disini Yaitu mengisi waktu bersama Seperti Melakukan kegiatan bersama Main game Ngobrol Makan bersama Melibatkan mereka Dalam hal-hal yang Simple Sederhana Tapi tanpa merasa Mereka juga merasa Untuk mengurangi Merasa mereka tidak berguna Merasa tidak berharga Seperti itu Buat mereka merasa Dicintai dan dihargai Keberadaan mereka Dengan menanyakan Bagaimana kabarnya Tanyakan apa yang akan Mereka lakukan Sedang apa Bisa dibantu Atau Ngapain Bisa ceritain Dan kegiatannya Ngapain aja Biar mereka Mendeskripsikan Semua dengan baik Dukung mereka Untuk tetap aktif Tetap beri kesempatan Untuk berteman Dengan banyak orang Jadi ikutan kegiatan Semacam Kayak komunitas Seperti ini Jadi itu akan membuat Mereka jadi lebih oke Lebih aktif Lebih nyaman Dukung mereka juga Untuk berbicara Dengan dokter spesialis Kalau bisa Kalau misalnya Memang mereka Udah gak nyaman Ayo kita dorong mereka Untuk bercerita Atau curhat yuk Kita akan lebih nyaman Seperti itu Kalau ini sih Bisa dilihat juga Yang tadi kan Tebulan bilang Ada suatu Aplikasi Yang dilakukan Yang diberikan Oleh Kemenkes Dan ini salah satunya Itu tentang Untuk mengukur Seberapa sih Ada gejala depresi Atau enggak Dalam diri Ini contoh tesnya Mungkin saya akan Share nanti Kelia Untuk materi Tapi ini Simple kok Pertanyaan-pertanyaannya Jadi yang berhubungan dengan Setu minggu terakhir Seperti demikian Saya lewatin dulu aja Selain itu Ini tentang Lanjutnya tentang BPSD Atau Behavioral and Psychological Symptom of Demensia Mungkin tadi juga Di awal Di video juga Ada beberapa gejala Yang terakhir Ada perubahan Perubahan perilaku Dan emosi Yang terjadi Pada demensia Penurunan kognisi Yang disertai Dengan gangguan perilaku Itu seperti Adanya agitasi Marah-marah sendiri Adanya psikotik Merasa curiga Halusinasi Lihat Seperti demikian Agresif Jadi sering marah-marah Secara verbal Atau memukul Bisa juga Seperti demikian Adanya penarikan diri Secara sosial Tidak nyaman Dengan orang-orang sekitar Karena ketakutan Atau tidak nyaman Adanya suatu kecemasan Aduh Jangan-jangan Ini begini Aduh Kenapa ya Ini begini Ngerasa ngambang Gak nyaman Rasa tidak Khawatir Yang berlebihan Dan adanya depresi Jadi Kita bisa dilihat disini Contoh yang Adanya apatis Menarik diri Hilang minat Adanya agresi Depresinya sedih Putus asa Rasa bersalah Jadi adanya Suatu psikotik Jadi ada Suatu halusinasi Waham Curiga Atau agitasi Dengan perasaan cemas Dan berlaku yang berulang Kenapa sih ini bisa terjadi Bisa karena Empat regio disini Karena memang Kondisi medik umum Dimana ada gejala klinis Adanya Dehidrasi Rasa nyeri Kurangnya udara Konstipasi Bisa sebab Bisa diindus Atau Distimulasi Sama Obat-obatan Sering minum Obat-obatan Untuk bantu tidur Juga tidak nyaman Atau Obat-obatan lain Karena psikologis Misalnya Contohnya Karena Sendirian Frustasi Ketidaknya Mampuan untuk Berkomunikasi Dengan baik Dan itu Buat tidak nyaman Dan selain itu Lingkungan Terlalu berisik Terlalu terganggu Untuk kegiatan rutinitasnya Kayak Contoh pandemi terakhir ini Banyak aktivitas Para lansia yang berkurang Jadinya Bukan lansia aja sih Semua Dan Itu yang menyebabkan Perubahan lagi Dan pada akhirnya Rutinitasnya terganggu Energinya terlalu banyak Sulit tidur Contohnya Demikian terjadi Bagaimana sih Cara nolong BPSD Kalau pendekatan sih Kita ada Intervensi standar Pencegahan Ada Reality orientation Ada Mengenang Ada validasi Di sini untuk Menstimulasi dari Kognisi Ada lain Yang lain juga ada Lewat seni Musik Ada multisensori Itu bisa dilakukan Ada yang Apa Lewat boneka Sama Binatang peliharaan Adanya kontak sosial Kita bisa lakukan Simulasi kehadiran Dengan komunitas Mengajak Atau Diajarin keluarganya Untuk bisa mengerti Satu sama lain Bagaimana caranya Untuk berkomunikasi Dengan klien Atau Si penderita Lebih baik Adanya satu Teknik pelatihan Untuk komunikasi Dan perawatan Dari Para Perawat Dan dokter Untuk ngajarin Ke keluarga Agar lebih baik Atau caregiver Lebih baik Intervensi Yang berbasis Aktivitas Main Game Ikut Kegiatan Bikin Permainan Board game Intervensi lingkungan Program perawatan Individu Perawatan yang berpusat Kita lihat dari Si klien Sukanya apa sih Nyamannya apa sih Kita akan berikan Demikian Kalau untuk komunikasi Banyaknya yang paling Gampang Nyaman Itu non-verbal Dan kita lakukan Gimana sih cara Mengatakannya Kalau dengan Kita bisa visual Pakai auditorik Atau kita pakai gerang Dengan volume Yang tegas Tapi tidak terlalu tinggi juga Dengan daya emosi Ekspresi Yang lebih nyaman Itu juga bisa jadi Suatu komunikasi yang cocok Dibandingkan hanya kata-kata Dan biasanya sih Yang paling banyak Yang bisa dimengerti adalah Yang di luar kata-kata itu Kalau lihat di sini Gimana sih strateginya Untuk melakukan Reality orientation Jadi Banyak digunakan Ini untuk melolak Pasien dengan demensia Mengingatkan orang Dengan fakta Tentang diri mereka sendiri Dan lingkungannya Menggunakan alat bantu Memori Seperti plank Menu Papan fuman Seperti yang ada di sebelah Yang warna merah Itu seperti demikian Jadi Berbasis fakta Daripada emosi Yang lainnya adalah Mengenang Jadi dengan cara Melibatkan diskusi Tentang kegiatan acara Atau pengalaman Di masa lalu Dapat menggunakan materi Seperti foto lama Koran Buku Musik juga dapat bantu Ini lebih nyaman Jadi karena Memang Itu akan membuat dirinya Ngerasa berharga Ngerasa dicintai Ngerasa dimiliki Jadi itu akan Menguntungkan Pada orang yang Depresi juga Dan validasi Itu dengan Simpel Sebenarnya adalah Pengulangan Atau mundur Ke masa lalu Dengan aktif Untuk menghindari Stres Kebawasan Atau kesepian Jadi idealnya adalah Seperti Untuk setuju Tetapi Untuk mengundangkan Percakapan Yang membuat orang tersebut Melakukan sesuatu Yang lain Atau berpikir Tentang hal lain Yang sebenarnya Poinnya adalah Empati Jadi ada suatu Minat yang tulus Terfokus pada Emosi orang tersebut Biasanya kita gunakan Untuk mengeksplorasi Realitas orang tersebut Menggunakan siapa Dimana Kapan Dan bagaimana Pertanyaan itu Agar lebih Mepalidasi Semua keadaan Di saat itu Kita juga Pernah Ada stimulasi Present therapy Dimana untuk Bertujuan Membuat lingkungan Sebiasa mungkin Bagi si penerita Dimensia Biasanya Melibatkan anggota Keluarga Untuk merekam Suara mereka Merekam diri mereka sendiri Jadi Teknik-teknik ini Untuk mengenang Dan memberikan Pesan kasih Untuk mereka Dan biasanya Ini meningkatkan Kita lihat dulu Sampai sejauh mana Yang oke Kalau misalnya Pengenangan-kenangan Atau rekaman-rekaman Yang baik Atau Nyaman Buat klien Itu akan Lebih Bermanfaat Ada yang Terapi Dengan menggunakan Boneka Dan Binatang Saya gak tahu Berapa Anggota dari Alzi Mungkin pernah Dapat seperti ini Terapi boneka Dapat Membawa Kenangan Membawa kembali Keberapa kenangan Bahagia Tentang pengasuhan Membuat Membantu mereka Untuk Merasa berguna Dan dibutuhkan Dapat interaksi Juga Dengan Para perawat Dan komunitas Yang lain Untuk berbicara Tentang boneka Dan melakukan Kegiatan berkaitan Dengan bersama Jadi Tapi memang Kita harus lihat dulu Seberapa Si Si klien itu Bisa menanggapi Boneka Atau Boneka itu Kadang Kita harus melihat dulu Mereka suka gak Kalau gak suka Gak bisa Untuk terapi Selain itu Ada Binatang peliharaan Jadi Yang suka Silahkan Tapi memang Ada Ada efek Bagusnya Itu efek Fisiologis yang positif Jadi bisa Jalan bareng Aktivitas bareng Stimulasi juga Terhadap mental Empati Pengasuhan Bisa jadi lebih nyaman Ada peningkatan Motivasi Dan Hiburan Stimulasi Sensori itu Kegiatan Bentuknya Jadi manik-manik Jahit Jadi membuat Lilin Juga bisa Ada terapi Musik Orang yang Dengan demensi Punya kemampuan Untuk mengingat Lagu yang lama Jadi Terstruktur Untuk meningkatkan Komunikasi Interaksi Mengingatkan dengan Kenangan dan Emosi Pada saat itu Mungkin lagi Nyanyi-nyanyinya Barang sama Yang terkasih Jadi itu Akan lebih nyaman Dan bisa Mengurangi agitasi Dan Dalam demensi Selain itu Juga ada Modifikasi lingkungan Jadi kita lihat Bahwa lingkungan itu Dibuat semenarik Mungkin Lewat warna Lewat cahaya Supaya lebih nyaman Ruang yang lebih luas Dan Ada Apa ya Kayak Kesan-kesan Yang tersendiri Buat si klien Contohnya Ada foto Yang tertentu Atau suatu lukisan Yang nyaman Buat Si kliennya Contohnya Seperti ini Jadi perubahan Adaptasi lingkungan Jadi kita lihat Bahwa di Toiletnya Diberi warna Pegangan Dan lihat Ada gambar 3D Di sini Dan Segala macam Lebih Adaptif Lebih Oke Saya rasa Itu yang Saya sampaikan Mungkin Lebih banyak Diskusi Akan lebih Oke Oke Dari saya Sudah Saya balikkan Lagi Ke Tebulan Siap Dokter Ade Terima kasih Banyak Sudah Disampaikan Tadi materinya Benar dok Lebih asik Diskusi ya Karena Nanti dari diskusi Alji Bandung Kemarin Dapet Hibah Tas cantik Junior Malbek Jadi tas yang memang Diadaptasi khusus Untuk Mengkampanyekan Sosialisasi Tentang Hidup Hidup Sehat Dan Mengadaptasi Era pandemi Ini Bahwa Harus Paket Maker Harus Harus Pakai Hand Sanitizer Selalu Mencuci tangan Dan tasnya Memang Aplikabel Banget Untuk Orang-orang Tetap Beraktifitas Dan Bisa Mengadaptasi Kebiasaan Baru Kita ini Gitu ya Namanya Tas Minur Wabek Ini akan kami berikan Cantik Sekali Iya Nanti dokter Ade juga akan Saya kirim Buat istrinya Biar mau Bantu Nanti Jadi Pembicara lagi Betul dokter Opin Setuju Jadi Nanti Peserta Yang Bertanya Pertanyaan Yang paling Oke Itu Lima Orang Akan kami Berikan Tas Cantik Ini Dan Setelah Materi Yang dokter Novelin Sampaikan Akan kita Buka Untuk Sharing Session Atau Tanya Jawab Selanjutnya Ada dokter Novelin Beliau Akan Menyampaikan Materi Yang lebih Menjurus Ke Arah Dimensianya Terkait Dengan Apa Namanya Pola Perubahan Perlaku Saya Saya Hai juga Ada Beberapa Perwakilan Dari Alzi Pusat Ada Tak Lely Dan Ada Ibu Kita Kesayangan Dokter Istian Nidiko Sudah Hadir Di Antara Kita Pagi Ini Dokter Ini Webinar Pagi Dan Dokter Bersedia Ada Di Tengah Kita Mungkin Untuk Biar Mempersikat Waktu Kita Mempersilahkan Dokter Novelin Untuk Memberikan Presentasinya Yang Menyusul Dari Materi Yang Disampaikan Dokter Ade Tadi Mangga Dok Oke Sementara Saya Siap Siap Dulu Kelihatan Nggak Ya Oke Kelihatan Selamat Pagi Semua Saya Novelin Sagita Pewakili Teman-teman Dari Alzi Bandung Saat Ini Saya Akan Membawakan Sambungan Dari Dokter Ade Kalau Tadi Dokter Ade Sudah Membawakan Aduh Lengkap Sekali Kayaknya Banyak Sekali Yang Overlap Sebetulnya Antara Yang Saya Bawakan Dengan Dokter Ade Saya Cuma Mungkin Akan Memberikan Tips-tips Praktis Saja Untuk Hidup Sehari-hari Barangkali Dari Yang Hadir Ada Yang Memang Mengalami Problem-problem Di rumah Tentang Bagaimana Menghadapi Gangguan Perlaku Dan Emosi Pada Demensia Tampak 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 Terima kasih. 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 Dan tidak heran juga banyak istilahnya pasien-pasien seperti dibuang. Bukan dibuang, tapi istilahnya ada yang kabur, yaudah nggak dicari. Dan nggak bisa dicari juga. Kemana mau nyarinya, orang nggak tahu kemana hilang. Atau bahkan ada yang saking keluarganya nggak kuat lagi buat ngurus, akhirnya dititipkan di panti jompo. Misalkan demikiannya, kesian sekali. Dan sebetulnya angkanya itu besar sekali bahwa 90% pasien dengan demensia akan mengalami BPSD ini. Baik bisa ada yang cuma satu, tapi bisa ada yang satu orang dengan demensia, perubahan perilakunya itu banyak sekali ada. Contoh dari gangguan perilaku, antara lain itu agresi, baik fisik maupun verbal. Bisa ngamuk dia, bisa mukul pakai tongkat, bisa jerit-jerit misalkan. Atau dia bisa gelisah, agitasi, mondar-mandir di dalam rumah, akhirnya eh pintunya kebuka, keluyuran deh dia, pergi keluar, terus nggak bisa pulang, hilang. Kemudian bisa juga istilahnya hoarding. Hoarding itu mungkin kalau ada yang tahu, saya nggak tahu apakah ada yang punya, pernah dengar atau ini keluarga yang demensia, ternyata hobinya tuh ngumpulin barang. Ngumpulin barang mulai dari yang normal, yang biasa, kayak contoh tuh digambar, saus tomat itu bisa sampai beratus-ratus, berpuluh-puluh, banyak sekali di rumah. Di pojokan rumah ada, di meja makan, di dalam tas, bahkan di dalam kulkas, misalkan di WC, kok ada, kenapa bisa ada saus tomat begitu banyak? Apa dia pecinta saus tomat, apa bagaimana misalkan ya? Tapi dia kumpulin terus, dia pergi makan, dibawa makan sama anak kemana, eh saus tomatnya dibawa pulang. Kemana, eh bawa pulang. Terus akhirnya saus tomat menggunung, padahal sampai udah kada luar, kalau di lihat tuh mungkin di rumah udah lewat waktu, tapi tetap dikumpul, nggak boleh dibuang. Kemudian juga ada shadowing, shadowing itu seperti si orangnya tuh ngikutin kita terus kemana-mana, kita mau pergi kemana, dia ikut. Kita keluar rumah, kedengeran bunyi pintu ceklek, mau kemana? Ikut dong. Kita keluar rumah ceklek, ikut dong. Padahal kita cuma ceklek, mau ke WC, mau kemana? Seakan-akan kita mau ke WC juga, dia harus ikut. Pokoknya kemanapun kita pergi, dia kayak bayangan, ikut selalu kemanapun kita mau berpindah tempat. Kemudian, untuk kelainan psikologis, mungkin seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh dokter Ade, ada yang cemas, ada yang depresi, yang moodnya turun, ada yang apatis, jadi tidak ada keinginan melakukan berbagai macam hal. Juga ada yang mengalami delusi, halusinasi, misalkan ya. Kemudian ada juga istilah sundowning. Sundowning kalau dipada orang dengan demensia itu, seakan-akan pada saat dia sore hari, malam hari, oh dia jadi lebih muncul segala sesuatunya. Halusinasinya lebih jelas, lebih nyata, kemudian gejala-gejala yang lainnya, termasuk juga gejala perilakunya yang tadi, jadi lebih jelas. Dia bisa mundar-mandir di malam hari, nggak berhenti misalkan. Tapi semuanya bisa lebih nyatanya di sore hari. Apa sih penyebab munculnya dari BPSD ini? Kita harus mencari tahu nih, dari tadi yang misalkan ini kita bisa cari pakai dice itu, D-I-C-E, itu kita deskripsikan si gangguan perilaku atau emosinya, kita investigasi, mengapa dia bisa begitu, lalu kita mulai membuat solusi-solusi dan mengevaluasi apakah itu efektif atau tidak. Kita perlu juga menilai apakah ada faktor dari pasien dengan demensianya, lingkungannya atau caregiver-nya yang memang menyebabkan munculnya si gangguan BPSD tadi. Contoh, kalau pada pasien misalkan, apakah dia ada kebutuhan yang tidak terpenuhi? Apakah dia lapar? Apakah dia haus? Apakah dia nyeri? Makanya dia kok marah, mundar-mandir, gelisah. Orang pada demensia, seperti tadi dokter Ade bilang juga, mungkin ada gangguan dalam mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Makanya dia kalau nyeri, dia pukul orang lain. Padahal dia sebetulnya pengen bilang bahwa saya itu sakit, misalkan begitu. Kemudian misalkan apakah ada memang masalah medis tertentu? Apakah dia lagi ada demam, infeksi misalkan yang bikin dia merasa tidak nyaman? Atau memang penyebab-penyebab munculnya BPSD itu memang karena dia ada gangguan akibat penuaan, penglihatannya jadi menurun, pendengarannya jadi menurun, akhirnya ada daun di malam hari itu melambai atau gorden kena angin. Seran dia bilang ada orang lewat. Padahal memang penglihatan dia sudah tidak jelas. Kemudian faktor dari caregiver-nya sendiri, keluarga atau pengurus atau pengasuh, mungkin ada yang pakai asisten rumah tangga, ada yang pakai suster. Apakah dia lagi stres? Yang mengurusnya itu, kitanya sendiri, apakah kita stres? Kitanya yang mengalami depresi. Sebab itu mungkin akan terpantul pada si ODD-nya. Kalau kita stres, kitanya gampang marah, ODD-nya akan balas marah juga, misalkan begitu. Dan apakah caregiver-nya kurang paham tentang demensia, tentang BPSD? Pada saat si pasiennya marah, kita bentak sekalian. Kemudian tadi seperti yang dokter Ade bilang, ada gangguan dalam komunikasi. Jadi tidak ada ODD-nya mau apa, kita tidak paham. Kita mau apa, ODD-nya tidak paham. Terus akhirnya tidak nyamuk keinginannya ODD dan yang kita mau itu semua tidak ada titik temunya. Akibatnya ya terus. Tidak ada penyelesaian, tidak ada jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Kemudian apakah ada ekspektasi yang berlebih antara demensia dengan harapan kita? Keluarganya pengen, pokoknya harus sebut, nggak mau tahu gimana caranya, bim-salabim harus ada, pokoknya ini harus hilang gejalannya semua. Padahal kita tahu sendiri, memang ada beberapa tipe demensia yang bisa gejalannya ada membaik, tapi memang kalau contoh seperti Alzheimer, dia akan terus memburuk dan makin berat. Itu yang harus bisa dipahami, tidak bisa memiliki ekspektasi yang berlebih. Yang ada adalah bagaimana cara kita menghadapi dan menyikapinya dengan baik. Kemudian untuk lingkungan, contoh apakah kita ada overstimulasi atau understimulasi, apakah terlalu bising nih, apakah si ODD ditaruh di satu ruangan di mana ada banyak anak kecil lari-lari, kok kakak kecil, kok kakak kecil, dia pusing, akhirnya dia jerit misalkan. Atau lingkungannya tidak aman, apakah di rumahnya dia misalkan banyak benda-benda berserakan, termasuk kayak tadi orang yang suka ngumpulin barang-barang banyak, akhirnya barang-barangnya berserakan di mana-mana, ODD-nya kesandung jatuh sendiri. Banyak hal juga yang perlu diperhatikan tentang hal-hal seperti demikian. Nah, kemudian untuk menganalisis perilaku, kita bisa coba pakai seperti ini. Sigmund Freud mengatakan bahwa semua perilaku pasti memiliki makna. Tapi apa artinya makna itu? Kalau ODD-nya itu menjerit, artinya apa? Kalau ODD-nya itu misalkan muter-muter, jalan bolak-balik, artinya apa? Misalkan demikian, kita harus belajar untuk berusaha memahami. Yang pertama, kita pakai metode yang sedersana saja, A, B, C. Boleh tambah D, tapi ya A, B, C saja. Bahwa satu perilaku, kita mulai dari B. Kalau muncul ada sesuatu, misalkan dia marah, mukul, jerit-jerit, pasti ada A-nya. A-nya itu adalah sesuatu yang memicu. Apakah dia kesel? Apakah dia nggak suka nih sama caregiver-nya? Apakah dia ada lapar? Apakah dia ada sesuatu yang dia tidak bisa ungkapkan, yang dia nggak suka? Kemudian konsekuensinya apa? Apa yang harus kita lakukan supaya si perilaku itu meredah? Konsekuensi yang kita coba bisa membuat perilaku. Kalau yang kita lakukan usaha kita salah, perilakunya akan makin menjadi-jadi. Kalau kita, approach kita bagus, betul mungkin perilakunya akan meredah. Contoh, ilustrasi nih, nenek A, dia tuh sudah nggak bisa mandi sendiri. Kalau malam hari kadang-kadang ngompol pagi, makanya dia dimandiin. Terus di suatu keluarga dia ada asisten rumah tangga yang baru. Pagi-pagi datang, langsung dimandiin tuh. Langsung nenek A, marah, jerit-jerit, pukul pakai sendal. Pak! Asisten rumah tangganya. Dia nggak suka. Kemudian asisten rumah tangga yang lama kembali dari pasar. Kemudian dia bujuk tuh, mandi. Ayo nyanyi dulu, nyanyi dulu. Bangun tidur, terus mandi. Oh, dia senang sekali. Terus mau mandi, misalkan. Jadi perilaku hari ini dia marah, menjerit, memukul. Ada agresi, verbal, dan fisik. Itu behavior B-nya. A-nya adalah pemicu. Pencetusnya apa? Berarti ada ART baru. Satu, mungkin dia tidak kenal dengan orang yang tiba-tiba datang, bajunya dibuka. Kebayang nggak kalau teman-teman sekalian yang hadir sekalian, sekarang, lagi di rumah, kita lagi misalkan nggak enak padan, lagi sakit, lagi lemes. Tiba-tiba ada orang nggak dikenal, datang ke kamar kita, baju kita dibuka, semua yang mandi. Pasti nggak suka. Semua juga pasti ini siapa paham kalau bisa tampar-tampar. Saya rasa semua orang pasti akan sama. Bagaimana C-nya? Bagaimana kita bisa meredakan agresi tersebut? Oh, ternyata kalau dia ketemu dengan orang yang... Ini aku belum bisa masukin, sekarang nggak apa-apa kalian ya. Ya, kalau dibawa tadi. Ini soalnya apa yang punya kamu... Kalau sudah bertemu dengan orang yang dia kenal, familiar, dia agresinya meredak. Agak turun nih. Ternyata mungkin kalau kita mau melakukan sesuatu terhadap orang yang demensia, atau apa kita harus memperkenalkan diri dulu? Kalau memang ada asisten rumah tangga yang baru, kenalan dulu, salaman dulu, membangun hubungan yang lebih baik dulu, baru dia boleh tiba-tiba buka baju dan sebagainya. Kemudian perhatikan dulu dia sukanya apa. Sesudah diajak nyanyi, oh dia mau dong mandi dengan happy. Kemudian yang kedua, ada kakek B. Ternyata si kakek itu ditinggal sendiri di rumah yang terkunci karena anaknya kerja. Anaknya takut kakeknya keluar rumah atau takut kenapa-napa. Akhirnya dikuncikan dia di dalam rumah. Begitu keluarganya kembali, si kakek itu lagi gelisah, mondar-mandir, bicara terus ngambek pokoknya mah. Si kakeknya nggak suka sampai harus dibujuk, marah dia. Nggak suka dia. Baru dia tenang, sesudah dia dituntun ke taman bunga untuk menyiram bunga. Jadi saat ini perilaku dia belisah, mondar-mandir, bicara terus. Itu behavior B-nya perilakunya dia. A-nya adalah yang pemicu adalah kalau dia ditinggal sendirian. Dia tidak suka. Tidak ada teman sendirian. Mungkin dia kesepian. Mungkin dia takut. Ya mungkin dia cemas. Tidak ada yang tempat dia menceritakan apa yang dia rasakan. Dia baru tenang sesudah dia bisa melakukan suatu aktivitas yang bisa membuat dia menyalurkan mungkin rasa cemas dia. Dia bisa terkoneksi dengan tanaman dia. Itu C-nya adalah konsekuensinya sehingga dia bisa meredah. Nah, kemudian bagaimana tips kita untuk menghadapi? Nah, yang pertama kita harus perhatikan bahwa segala sesuatu itu harus person-centered care. Harus kembali lagi ke orangnya. Tidak ada satu tips apapun yang berlaku universal untuk satu orang akan bisa berhasil untuk semua orang yang lain. Sebetulnya itu tidak ada. Karena satu individu dengan individu yang lain itu begitu uniknya sehingga kita harus berlakukan yang namanya person-centered care. Semuanya kembali ke individu masing-masing. Contoh, kita harus men-support independensi dari orang tersebut. Kita harus menghormati pilihan dia. Kita memperbaiki kualiti hidupnya. Kita meningkatkan harga diri dia. Kemudian, contoh lain dari keseluruhan dari satu orang, kita harus mengingat nilai-nilai apa sih? Misalkan yang dia hargai keluarganya, latar belakangnya, pilihan hidupnya, zaman dulunya, misalkan dulu dia pekerjaannya apa, hobinya apa, makanan kesukaannya deh apa. Seperti tadi contoh-contoh ilustrasi. Si nenek mungkin dulu hobinya nyanyi. Jadi kalau mau membujuk dia mengerjakan sesuatu, diajak nyanyi dulu yang berhubungan dengan aktivitas. Mau mandi, nyanyinya ayo kita mandi. Mau. Atau si kakek mungkin dia hobinya berkebun. Maka kita arahkan, kalau untuk menenangkan, kita kembalikan ke hobinya dia berkebun. Kalau memang bisa diarahkan demikian, sesuai dengan latar belakang masing-masing. Jangan sampai karena ada contoh tadi, oh si kakek berhasil berkebun, nanti di rumah saya coba, keluarga saya saya paksa berkebun, orang dia nggak suka berkebun, ya nggak akan berhasil, malah tambah marah. Jadi jangan samakan penyelesaian yang ada pada satu pasien, pasti berhasil pada semua kasus, karena harus disesuaikan dengan latar belakang masing-masing orang. Kemudian juga tips yang lain adalah kita bisa gunakan terapi yang non-farmakologi, sama seperti yang tadi dokter Ade katakan, kita modifikasi juga lingkungan fisik, dan jangan lupa kita harus modifikasi diri kita sendiri sebagai caregiver-nya, baik sebagai keluarga, pengasuh, caregiver yang domestik, atau ini, atau juga caregiver yang profesional. Apakah ada dokter, perawat, atau misalkan suster, itu juga harus terus memodifikasi diri sendiri. Terapi non-farmakologi betul seperti yang tadi, antara lain orientasi realita. Jadi kalau orangnya suka ngaco, dia suka nanya terus, hari ini hari apa ya? Senin Pak. 5 menit lagi dia tanya, hari ini hari apa ya? Senin Pak. Lama-lama kita bisa gila juga, kalau misalkan begitu ditanya sehari 20 kali, oh kalau yang demensia betul akan seperti itu, sehari 20 kali. Akhirnya diciptakanlah, misalkan di rumah, itu seperti itu. Bikinlah suatu papan, nggak usah kayu kayak seperti dicotoh, boleh mau kayu, boleh cuma pakai karton doang, boleh pakai papan bor yang bisa dihapus, ditulis, ada jamnya, supaya dia bisa lihat ada jam, kemudian ditulis, tahun berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa. Boleh. Itu bisa diganti setiap hari. Atau cara yang lain, kalau punya kalender sobek, saya nggak tahu di sini masih jaman nggak kalender sobek yang jaman dulu, itu setiap hari tugas dia nyobekin kalender, seret, seret, seret begitu. Atau colok saya cuma punya kalender yang biasa, suruh dia menyilang kalender setiap hari dicoret. Tanggal 1, soret. Besoknya tanggal 2, coret. Gitu. Kemudian tadi, reminiscence, berarti apakah dia harus mencoba untuk bersama-sama dengan anggota keluarga, lihat foto, album foto yang lama, mengenang, oh dulu keluarga saya ada A, B, C, D, oh dulu saya sekolah di sini, teman-teman sekolah saya ini bisa. Itu akan membuat dia lebih tenang. Kemudian, stimulasi sensory. Ada banyak hal yang bisa kita coba untuk menenangkan orang yang sedang gelisang, menenangkan orang yang sedang tantrum, menenangkan mereka yang memang ada gangguan, dan sambil ini alternatif untuk aktivitas di rumah. Kita bisa menggunakan segala sesuatu yang merangsang panca indera. Penglihatan, misalkan apakah kita nonton TV bareng, melukis, mewarnai. Pengecapan, apakah kita sama-sama coba makanan yang baru. Lagi musim pandemi begini, banyak sekali orang jualan makanan online, ayo kita coba makanan baru, boleh. Atau masak bersama terus diicip bareng-bareng, boleh. Penciuman, misalkan kita bisa pakai yang namanya aromaterapi, atau misalkan pasang lilin, atau mandinya pakai sabunnya aromaterapi, atau bisa ada pijat minyaknya pakai aromaterapi, boleh. Pendengaran, seperti tadi yang dokter Ade juga sudah bilang, mungkin kita bisa pakai terapi musik. Musik itu bisa membuat pasien yang marah jadi lebih tenang, atau pasien yang apatis diem aja jadi mau bergerak-bergerak, misalkan dia bisa berfungsi banyak sekali. Kemudian indera perasa. Indera perasa contohnya mungkin tadi juga yang dokter Ade bilang, terapi boneka, dia seperti memeluk sesuatu, itu buat dia sesuatu yang menenangkan. Orang yang kesepian sekali, misalkan di rumah di kunci, di dalam rumah, dia ketakutan kesepian, kalau dikasih boneka mungkin dia akan lebih tenang, dia jadi nggak gelisah, nggak marah-marah, dia bisa memeluk boneka kalau dia ketakutan. Atau tadi kalau ada binatang piaraan, bulu-bulu binatangnya yang lembut, dan segala macam, itu membuat orang yang dengan demensia menjadi lebih tenang, kalau kita pegang, kita sentuh. Atau setidaknya, kalau memang demensianya berat, ODD-nya sudah pikurnya berat, udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa tiduran aja di kasur, sudah dengan sentuhan kita, dipegang tangannya, dielus-elus, dikasih minyak, sambil dipijit tangannya, itu pun sebetulnya terapi sentuhan. Itu juga akan membantu, membuat dia lebih tenang. Beragam aktivitas yang kita bisa sarankan di rumah, untuk mengisi waktu, supaya dia tidak, contoh seperti tadi, orang yang sundowning, orang yang setiap malamnya selalu gelisah-gelisah, berikanlah dia aktivitas di pagi hari lebih banyak. Kalau dengan demikian, mudah-mudahan di malam hari, dia akan lebih tenang. Berbagai aktivitas yang bisa kita coba, antara lain, aktivitas yang merangsang kerja otak. Mulai dari mainan tuh, susun-susun, zaman dulu sih, kalau saya, waktu itu, yang lagi ngetrema, UNO. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak UNO. UNO tuh yang ngambil-ngambil balok, misalkan yang seperti gitu, boleh. Atau mau main, bisa berkebun, misalkan bisa melukis, bisa menulis jurnal, mengisi TTS, atau main-mainan yang memang mengasah fungsi otak. Bisa juga kegiatan fisik, mulai dari olahraga, naik sepeda tuh, boys, kalau yang masih kuat, walaupun lansia, nggak apa-apa. Atau misalkan yang sudah susah jalan, cukup latihan sambil di kursi roda, pakai gerak-gerak begitu, boleh, nggak masalah. kemudian kegiatan sosial. Yang penting pada kegiatan sosial, ada interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Berkebun bersama, misalkan di keluarga, main dengan cucu, apakah berolahraga bersama, apakah melakukan aktivitas bersama di rumah, walaupun sekedar makan bersama, duduk bersama, itu pun semuanya sebetulnya akan membantu buat orang-orang yang memang terganggu demensia. Modifikasi lingkungan, sama seperti tadi yang dokter Ade katakan, bahwa untuk orang-orang yang dengan gangguan perilaku dan emosi, contohnya biasanya dia marah kalau disuruh mandi. Kenapa sih kita cari tahu dulu, kenapa dia marah kalau disuruh mandi? Jangan-jangan kamar mandinya dia takut. Kamar mandinya satu, dingin. Kalau ada AC itu, perhatikan kalau yang pasang AC di kamar mandi, apakah dingin tuh? Dia nggak suka, dia dingin. Kedua, kamar mandinya licin. Kamar mandinya beda sama kamar mandi zaman dia dulu waktu masih kecil. Zaman dulu masih kecil, kamar mandinya pakai sumur misalkan. Zaman sekarang pakai shower, dia bingung ini shower pakainya gimana. Kita cuma masukin ke kamar mandi, sok mandi. Jadi cuma bengong doang, dia kagak ngerti gimana cara pakainya. Jadi mungkin perlu modifikasi kamar mandi di rumah. Ini memang contoh modifikasi kebanyakan di negara maju, di negara barat. Semuanya pakai shower. Nah, mungkin toilet seatnya seperti tadi dikasih warna, dikasih pegangan, dudukannya. Kemudian kalau yang pakai bathtub, orang demensia kadang-kadang masuk ke dalam bathtub itu takut. Dia takut jatuh, takut kepleset, takut masuk ke dalam suatu rongga yang dia nggak tahu itu apa. Kasihlah korsi di luarnya. Apakah korsinya sengaja dibikin menyatu dengan bathtubnya? Ada bathtub yang seperti demikian khusus? Atau misalkan kursi duduk biasa? Kalau memang kita, aduh nggak sanggup deh kayak begitu, pakai kursi biasa lah, misalkan buat mandi. Modifikasi lingkungan juga pada saat makan. Gangguannya bisa kadang-kadang nggak mau makan lah, atau bagaimana. Coba lihat gambar misalkan. Biasanya orang untuk demensia itu, kadang-kadang kita ingat juga, dia pandangannya, matanya mungkin sudah rabun, sudah tidak awas. Kalau bisa diusahakan untuk makan itu, makanannya berwarna, warni, dan dipotong kecil-kecil supaya mudah untuk dimakan. Kadang-kadang kalau kita tidak aware, kita kasih stick segeblok-blok. Ini enak Pak, ini enak Bu. Iya, tapi mereka bingung gimana cara makannya sticknya. Cuma dikasih garpu, dikasih pisau. Zaman dulu, waktu dia, sekarang umur 70, zaman dia umur 10 tahun, makan tuh nggak pakai pisau. Dia bingung, ini gimana cara makannya, setiap dipegang pakai tangan, digigit. Jadi kalau misalkan seperti begitu, sediakanlah misalkan mejanya warnanya apa. Piringnya warnanya, warna-warni kontras. Dan makanannya itu, warnanya beda-beda juga. Jangan sampai makanannya itu, piringnya warnanya putih, kasih bubur warna putih, plain, nggak ada isinya. Buat yang matanya sudah rabun, sendoknya juga putih, dia bingung, ini saya, sendoknya kemana, makanannya apa. Salah aja makanannya. Terus lama, udah gitu kita bentak pula. Makin nggak mau makan. Coba kalau, buburnya putih, mangkoknya merah, contohnya. Jadi dia kontras, oh ada sesuatu di mangkok itu, yang bisa saya makan. Jadi, usahakan demikian. Sesuatu yang berwarna-warni juga akan merangsang panca indera dia. Indera penglihatan membuat dia lebih tertarik untuk mengambil, untuk makan. Modifikasi lingkungan juga contoh seperti begini, pasang pegangan di WC, bisa buat gantung tongkat, bisa buat pegangan tangan. Hati-hati, soalnya kalau sudah lansia, resiko jatuh sangat tinggi. Kemudian, untuk orang-orang yang suka kabur, ini suka keluyuran, coba perhatikan, yang digambar kanan atas, itu ada contoh pintu rumah, kalau itu sebetulnya contoh di apartemen mungkin ya, itu ada pintu yang bisa orang buat kabur. Tapi gara-gara ini adalah lingkungan untuk yang demensia, si pintunya disamarkan menjadi seperti lemari. Entah dicet, entah bagaimana. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu ide, mungkin pintu di rumah dibuat gambarnya jadi gambar lain, supaya dia bingung, ini bukan pintu. Jadi dia nanti cari-cari pintu buat kabur, eh nggak ketemu pintunya, nggak jadi kaburnya. Ini salah satu contoh. Atau mungkin di pintunya dipasang lock, secure, nomor kode. Jadi, dia tidak begitu mudah keluyuran dan kabur. Jangan berusaha untuk mengubah orang yang demensia, tapi berusaha untuk mengubah diri kita sebagai keluarga atau pengasuh. Karena mau sampai kapanpun kita berusaha, kita marah. Bapak tuh makan dong, Bapak tuh mandi dong, jorok amat sih, nggak mau mandi. Nggak akan bisa. Orang otaknya memang sudah fungsinya menurun karena proses demensianya. Mau sampai kita berbusa-busa, sampai muntah darah pun, ya nggak akan bisa. Jadi, yang kita harus ubah adalah cara kita membujuk dia untuk mandi, dicontohkan, step by step, cara-caranya, langkah-langkahnya. Mungkin kalau seperti demikian, dia mulai jadi lebih tertarik untuk mandi. Contoh demikian ya. Modifikasi dari caregiver, itu maksudnya. Jangan berharap orang yang demensianya akan, jangan berusaha mengubah orang yang demensia, tapi ubahlah diri kita. Contoh, pada saat kita melihat seorang marah, dia banting barang, dia maki-maki. Nomor satu, kita coba usahakan stop dulu. Berhenti dulu, diam di tempat, jangan lakukan apapun dulu. Kemudian, pikir dengan tenang, jangan panik. Kita melihat ada keluarga kita, kok bicara sendiri. Jangan langsung dibentak, jangan langsung dimarahin. Stop dulu, tenang dulu. Kemudian, buat perencanaan, dan mulai lakukan, berikan keterangan sedikit demi sedikit. Misalkan dia panik, tolong, 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 itu ada setan, ada hantu, ada pencuri masuk ke rumah. Padahal yang dia lihat itu cuma Gordon berkibar-kibar. Berikan penjelasan dengan tenang. Lakukan dengan penuh senyum. Jangan dia panik, kita ikut panik. Semakin kita panik, orang dengan demensia akan semakin panik. Kemudian, go slow, pelan-pelan. Jangan terburu-buru, ingin semua beres. Go away. Kalau memang dia lagi marah, dia lagi, apalagi kalau dia marahnya sama kita, dia nggak suka sama kita, pergi dulu. Seperti contoh tadi ilustrasi, yang nenek A, yang lagi marah sama asisten rumah tangga baru. Asisten rumah tangga barunya, suruh pergi dulu. Jangan suruh diam di tempat, diam di situ. Makin marah, dia makin tidak suka. Berikan give space, berikan dia ruang, berikan dia waktu untuk memang, kalau memang yang lagi pengen nangis, biarkan dia nangis. Kalau yang pengen dia lagi pengen menjerit, biarkan saja dia menjerit dulu, sampai dia lega. Stand aside, pastikan bahwa walaupun di apapun yang dia alami, kita selalu ada di sampingnya untuk mendampingi. Jangan ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja. Lakukan distraksi. Alihkan perhatian. Misalkan dia mau kabur, alihkan perhatiannya. Kalau yang suka nyanyi, ajak nyanyi dulu, supaya kaburnya batal. Kemudian, kita harus keep quiet. Jangan terlalu banyak ngomelin, jangan terlalu banyak kasih nasihat. Kan saya sudah bilang, harusnya begini, begini, kan saya sudah bilang, harusnya begini, jangan. Kemudian, jangan diajak berdebat. kalau dia lagi ngomong, ini di rumah ada maling, ini ada pencuri. Jangan salah, Bapak, jangan ngarang-ngarang. Misalkan begitu, jangan diajak, makin marah kalau begitu. Kita tenang dulu, oh begitu Pak, kenapa? Nanti kita cari ya, misalkan barangnya yang hilang apa, dicari dulu. Jadi, segala sesuatu harus tenang. Buat caregiver-caregiver, mau keluarga, atau pengasuh, suster, atau siapapun, apabila mengalami burnout, kita mudah-mudahan stress, kita sudah tidak tahan, ini mah, sudah tidak kira-kira lah. Aduh, ini mah, perubahan perilaku dan emosinya sudah diambang batas, kewajaran hati jiwa saya sudah tidak kuat, misalkan. Jangan terlalu khawatir dulu, karena di, kalau di Bandung, misalkan, kita punya demensia support, support group di Bandung itu, kita punya Alzi Bandung. Kalau misalkan bingung-bingung, kita punya Instagram, Alzi Bandung, di sana ada beberapa tips yang bisa dilihat bagaimana cara mengatasi gangguan perilaku dan emosi pada demensia. Kemudian, kalau misalkan ada yang berdomisili di luar Bandung atau di mana, silakan, barangkali bisa, ini ada dari Alzheimer Indonesia, ada Facebooknya, ada Instagram juga, ada webnya, mungkin ada hotline juga, bisa, bisa tanyakan langsung kira-kira keraguannya apa, problemnya apa, barangkali bisa dibantu atau bisa diarahkan ke cabang masing-masing. Mungkin dari saya demikian, perlu diingat bahwa apapun yang kita alami, berapa berat pun yang kita alami, pastikan kita ingat bahwa orang yang demensia pun mungkin saat ini sedang mengalami suatu pertempuran di dalam dirinya. Kita lagi stres, dia juga lagi stres. Kita nggak tahu aja bahwa dia lagi stresnya, jadi kita harus tetap baik terhadap orang lain. Kalau kita baik terhadap orang lain, pasti suatu saat ada kebaikan buat diri kita sendiri. Jangan lupa bahwa kebaikan kecil yang kita lakukan, baik untuk senyuman, mendengarkan doang, orang demensianya itu bicara, cuma sentuhan saja, itu akan membawa perubahan dari ODD-nya itu sendiri, yang nantinya akan membuat kita menjadi lebih baik dalam menghadapi orang dengan demensia dengan gangguan perilaku dan emosi. Mungkin dari saya demikian. Saya kembali lagi ke host ya. Terima kasih Dr. Novelin atas sharing edukasinya pagi ini. Sudah ada pertanyaan yang ada di chat, yang sudah di-share oleh para peserta. Ini yakin nih yang nanyainya cuma satu nggak mau dapat tas. Oke, jadi langsung ini dari Ibu Novianti Go. Terima kasih Ibu Novelin. Jadi ini Ibu Novianti ini mungkin caregiver ya dok ya. Jadi omanya sekarang ini kalau malam sering halusinasi, bilang mau pulang atau mau ketemu teman. Kami sudah mengalihkan dengan mewarna, main kartu, sambung, main congklak, teralihkan sebentar, beberapa menit. Kemudian oma mengejar-ngejar caregiver, paid, dan menendang juga. Bagaimana membuat mood oma kembali membaik dokter? Apakah ada tips? Oh, sudah dijawab ya. Terima kasih Dr. Ade, tapi mungkin ingin ada yang ditambahkan. Oh, Dr. Ade tadi mau jawab lagi boleh sambil di ini. Dr. Ade sudah jawab My word? Atau Dr. Novelin? Atau ditambahannya Dr. Novelin. Oh, saya belum lihat Dr. Ade jawab apa ya. Saya juga nggak lihat. Ibu Novianti ya. Malam sering halusinasi, mau pulang atau ketemu teman, mewarna main kartu, sambung main congklak, terarihkan sebentar, mengejar-ngejar caregiver, menendang juga, membuat mood oma kembali. Malam ya. Mungkin kalau dari saya, Ibu Novianti ini bagian dari yang tadi disebut sundowning. Jadi setiap malam mungkin begitu. Gejalanya akan lebih muncul, lebih nyata di malam hari. Mungkin pagi hari keluarga tidak terlalu terganggu. Kalau dari saya sih, saran mungkin kasih aktivitas yang lebih, ini di pagi hari, entah yang olahraga, atau apa kasih suatu rutinitas. Buatlah ciptakan suatu rutinitas di pagi hari. pagi jam sekian, jam sekian, jam sekian, mandi, jam sekian, mungkin mewarnai, jam sekian, bawa-bawa siang, sebentar, setengah jam, bangun, misalkan makan, terus ada rutinitas yang harian terus diikuti. Dengan ada rutinitas, dia jadi lebih teratur hidupnya. Kemudian ada rutinitas sebelum tidur juga. Ya, rutinitas tidur, misalkan sebelum tidur. Biasakan, misalkan tidur jam sekian, sebelum tidur itu harus gosok gigi dulu. Sebelum tidur, harus misalkan minum teh anggat dulu, contoh. Atau misalkan sebelum tidur, harus melakukan sesuatu dulu. Bikin rutinitas seperti, atau mendengarkan musik slow dulu, itu akan membuat rutinitas tercipta nanti di polanya. Seperti demikian, nanti sesudah itu, mudah-mudahan dia, perubahan tidak akan instan. Pasti akan melamak-kelamaan baru. Kalau dia ada halusinasi, dipastikan lagi halusinasinya seperti apa. Apakah memang, karena memang pandangannya tadi mulai rabun, ada orang lewat, disangkanya ada yang gerak, atau memang dia betul-betul halusinasi lihat. Kalau betul halusinasi lihat, sebetulnya kalau saya pribadi, kalau tidak, halusinasinya tidak mengajak untuk melakukan suatu aktivitas yang berbahaya, menurut saya tidak perlu di, apa-apa kan, contohnya begini, kalau dia halusinasinya, ada orang manggil-manggil saya, ngajak saya untuk lari ke jalan, oh itu berbahaya. Tapi kalau misalkan tidak demikian, mungkin tidak perlu. Kemudian, apa lagi tadi? Coba saya lihat lagi chatnya. Nah, kemudian, kalau misalkan, menendam. Apakah dia suka atau tidak dengan caregiver-nya? Itu juga. Hubungan antara Oma sama caregiver-nya perlu dinilai ulang. Apakah hubungannya baik atau tidak? Nah, kalau enggak, coba dicari tahu, dia enggak sukanya di mana dibuat kontak, raport yang lebih baik itu antara Oma dengan caregiver-nya. Terus, apakah memang dia suka mewarna, main kartu sambung, main congklak, apakah itu memang sudah sesuatu yang dia sukai apa belum? Kalau dari saya sih, mungkin kurang lebih seperti demikian. Kira-kira mungkin dari dokter Ade apa ada tambahan ya? Iya, tadi saya sih lebih ngarahnya, karena kan ini ternyata sudah konsul juga ke psikiater dan dokter di sana. Saya rasa saya evaluasi aja sih lebih jauh. Memang kegiatan-kegiatan memang perlu ditambah atau memang kita revaluasi lagi sebenarnya apa yang tadi dokter Novelin katakan. Saya rasa coba dulu aja lihat. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada dokter izin bertanya Obeda saya masih berani. Sudah dua tahun ini tidak berbicara, kadangkala ada terlihat dia ingin berkomunikasi tapi suaranya lirik sekali. Saya jadi bingung bagaimana cara membuatnya bisa mengkomunikasikan keinginan atau perasaannya. Karena jadi lirik itu mungkin pelan dan hampir tidak terdengar. Jadi mungkin ini cargivernya kesulitan karena kondisi ODD-nya apatis yang sudah berjalan mungkin kurang lebih dua tahun. Mangga dari dokter Novelin atau dokter AD ada yang mungkin ingin menjawab? ODD apatis tidak tahu Ibu Sulistiyah ya kalau saya terus terang apakah jenis demensia itu ada beberapa tipe beberapa jenis tidak semua demensia itu Alzheimer harus dipastikan dulu ini demensianya tipe yang apa ada salah satu jenis demensia yang memang terganggu nya percis di bahasanya yang paling dominan. Salah satu contoh misalkan apakah dia demensia vaskular atau memang dia jadi orangnya jadi tidak bisa ngomong sama sekali akibat stroke jadi orangnya tidak bisa ngomong sama sekali. Kalau ngomong memang cuma satu patah atau dua patah kata ataupun ngomong tapi ngalor ngidul ngaco kemana-mana. Kemudian yang contoh lain adalah demensia frontotemporal itu ada yang memang terganggu di bahasa dia jadi kemampuan bahasanya betul-betul hilang. Kalau memang seperti demikian memang mungkin perlu terapi khusus misalkan terapi bicara gangguannya mungkin latihannya adalah bagaimana cara komunikasi cara bicara karena tidak semua demensia itu Alzheimer tidak semua demensia sama. Memang pada tahap lanjut pun orang demensia nantinya akan mengalami gangguan untuk berkomunikasi dari saya mungkin saran Bu Sulistia pastikan dulu nanti kalau bisa memang ke dokter tipe demensianya apa dan sebagainya itu nanti akan membantu untuk pendekatan bagaimana cara memberikan terapi untuk gangguan bicaranya kemudian gangguan bicaranya apakah yang bicaranya lirih itu bisa dipahami atau tidak kalau memang bisa dipahami berarti kan sebetulnya bisa tinggal mungkin dia pelafalan intonasinya dilatih supaya bisa lebih keras diberikan lah dia latihan supaya dia bisa lebih percaya diri barangkali dia tidak pede tidak percaya diri jadi ngomongnya pelan sekali atau mungkin kalau bicara memang satu dua patah kata karena terganggu tadi kalau orang yang terganggu buat yang demensia seperti begini mungkin kalau saran saya jangan berikan pertanyaan terbuka kalau untuk komunikasi jadi pertanyaannya cukup yang berbentuk pilihan contoh kalau mau tanya jangan menanyakan bapak mau makan apa nanti kita bingung jawabannya bapaknya juga bingung jawabnya yang yang perlu kita tanyakan adalah bapak mau makan nasi ya tinggal pilih jawabannya ya tidak bapak mau minum teh dia tinggal pilih jawabannya ya tidak komunikasi seperti itu untuk orang yang gangguan bicara akan lebih mudah kita tidak stres kita tahu dia maunya apa orangnya tidak stres karena dia bisa mengungkapkan apa yang ada di hati dan pikiran dia kalau dari saya sih mungkin seperti itu mungkin dari dokter adek mungkin ingin menambahkan oh iya kalau saya sih sudah cukup memang harus dicari tahu dulu demensi yang seperti apa karena memang dari gangguan organik yang seperti yang mana dan cara yang paling memang sederhana adalah menyederhanakan komunikasi sudah tepat kok semoga bisa dilakukan sama ibu sulistia kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Minwawan bagaimana membedakan lansia itu karena gangguan psikis eksternal dengan gangguan fungsi karena organ otaknya misalkan ada endapan di paskuler pembuluh vena misalkan di otaknya mungkin ini ahlinya dokter Ade cuma keahlian dari dokter Ade kayaknya kalau untuk membedakan kanak psikis gangguan psikis karena karena memang ada problem ada masalah dibandingkan dengan gangguan organik karena endapan paskuler di pembuluh darah saya rasa sih memang jelas ya perbedaannya karena kalau gangguan psikis itu ada kita memang lebih karena ke delusi ke halusinasi itu kelihatan sekali jadi ada halusinasi ada rasa percaya bahwa ada sesuatu yang aneh curiga ngerasa orang-orang di sekitar kayak ngawasin itu juga terlihat perubahan moodnya juga berbeda kalau misalnya untuk halusinasi saja kalau gangguan organik biasanya lebih banyak ke visual atau melihat tapi kalau gangguan halusinasi pada yang psikis biasanya kebanyakan mendengar atau suara-suara kayak ada orang ngobrol tapi gak ada orangnya lebih banyak yang jelasnya demikian tapi kalau udah mix atau udah terlalu banyak juga gangguan fungsi organiknya juga bisa sama tapi terlihat si muatannya biasanya kalau gangguan psikis itu khasnya mirip jadi apa yang problemnya dengan halusinasinya dengan delusinya itu hampir sama tapi kalau yang gangguan organik kadang aneh-aneh tergantung dari memorinya yang dulu apa yang terulang yang setahu saya sih demikian mungkin dokter Nopoli bisa menambahkan kalau dari saya biasanya kalau memang dia ada gangguan pembuluh darah kita sebut itu demensia karena vaskuler biasanya ada gejala struknya kalau memang seperti demikian biasanya susi pasien selain ada gangguan memori dia juga ada misalkan reroknya ada lemes setengah badan ada cadel mungkin gangguan menelan ada mungkin gangguan penglihatan atau ada baal setengah badan itu pun menurut saya jadi bisa salah satu cara untuk membedakan tapi kalau menurut saya bila minwawan ya ini jika ragu-ragu jangan ambil keputusan sendiri kalau menurut saya bawalah ke dokter yang tempat Anda berada supaya bisa dicari tahu lebih jelas dulu ini karena apa ya karena misalkan contoh kalau betul dia ada struknya kalau betul dia ada maka obatnya berarti tidak cukup hanya diobati mungkin gangguan psikisnya kayak tadi mungkin diobati halusinasinya saja diobati memorinya saja tidak cukup kenapa karena si struknya kalau tidak diobati atau faktor resiko struk kan misalkan barangkali dia ada gangguan jantung hipertensi diabetes kalau itu tidak dikontrol dengan baik maka dia beresiko terkena struk berulang-ulang nanti makin lama daya ingatnya makin menurun 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 akibat terserang berkali-kali jadi memang kalau kita ragu-ragu bawalah untuk didiagnosis dengan jelas dulu supaya tidak mis nanti untuk tata laksana ke depan sudah cukup jelas mungkin penjelasan dari dokter Noplin dan dokter Ade dan ini kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kilin Loh yaitu bagaimana jika ODD mau ikut kemana saya mau pergi terus katanya dok bisa dibantu dijawab oleh dokter Noplin dan dokter Ade dokter Ade dulu boleh kalau yang tadi kalau ODD ikut terus ikut kemana saja mau pergi terus saya rasa seperti yang tadi dokter Noplin jelaskan yang shadow shadowing jadi memang seperti ketidaknyamanan atau kecemasan kekhawatiran tapi memang perlu tahu dulu dari ODD seperti apa inginnya dan kira-kira apa yang membuat dia tidak nyaman jadi kita melihat ke passion centernya sejauh mana kebutuhan dia untuk ditemanikah atau ada problem lain yang harus diselesaikan saya rasa itu untuk melihat lebih jauh tambahan yang dokter Noplin kalau dari saya jika ODD ngintil terus kita kemana-mana pengen ikut terus kayak tadi anggaplah ini behaviornya ingin ikut kemanapun kita pergi kita cari A nya pencetusnya trigger nya kira-kira kenapa dia pengen ikut kita kemanapun kita pergi barangkali dia kesepian barangkali dia takut di rumah sendirian apakah pada saat dia kepengen ikut kita pergi dia di rumah sendirian engga gitu loh kemudian barangkali dia cemas di rumah barangkali dia kalau dia cemas cari tahu dia cemasnya kenapa sih misalkan kalau misalkan seperti demikian tergantung nih penyebabnya yang mana apakah kalau dia cemas cari tahu cemasnya kenapa takut rumah ada pencurikah takut kebakaran atau apa itu yang harus ditenangkan kalau dia merasa kesepian seperti tadi bisa dicontohkan apakah mungkin ada pet terapi apakah di rumah jadi pelihara binatang peliharaan misalkan jadi supaya pas dia kesepian ada yang dielus-elus entah kucing anjing kura-kura atau apapun atau misalkan kalau dia kesepian bisa pakai boneka kalau misalkan dia ketakutan atau kesepian di rumah bisa ada yang dirampul boneka gede kemudian kalau memang ada juga orang yang selalu ikut kemanapun kita pergi itu bisa juga karena dia memang cinta banget sama kitanya gak mau kita kemanapun pokoknya pengen ikut misalkan demikian kalau memang seperti itu tergantung nih apakah memang tempat kita mau pergi memungkinkan untuk dia diajak kalau memang memungkinkan kenapa tidak mungkin dia agak mengganggu atau menghambat kita karena dia lambat karena dia lama karena dia gampang hilang contoh ya tinggal kita persiapan kalau mau bawa dia kecuali kalau kita mau kerja kita mau ketemu klien atau apapun mungkin memang tidak bisa dibawa tapi kalau kita cuma mau sekedar ke supermarket tidak ada salahnya menurut saya dibawa jadi dia juga happy dia senang yang penting diganding terus supaya gak hilang contoh misalkan atau kalau memang persiapan mau perginya tergantung kebiasaan dia kalau dia memang gampang hilang atau apa sekarang zaman sekarang ada jam tangan yang bisa ada GPS yang kemanapun dia pergi ketahuan lari kemana hilang kelihatan misalkan atau diganding terus orangnya atau memang di bajunya di kaos atau di apa ditulis nama nomor telepon kita jadi kalau dia sampai hilang kita ada yang mau hubungi yang penting dia pas ikut kita aman misalkan sesudah dia ikut kita biasanya dia pulang itu happy bahkan gejala-gejala sundowning itu biasanya berkurang sesudah dia habis jalan-jalan kalau orang yang suka ngikut kita kemana-mana sebetulnya demikian baik pertanyaannya mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan terakhir ini dok di laman chat dari Ibu Sita bagaimana caranya untuk memberi pengertian ke pasangan ODD untuk bisa menerima dan mengerti bahwa istrinya saat ini mengalami dimensia sudah pernah diajak ke caregiver meeting sudah pernah juga bersama-sama ke dokter SPKJ dan diberitahukan tentang istrinya yang saat ini sudah terkena dimensia jadi ini suaminya mungkin ya bagaimana cara memberi pengertian mungkin saya bisa melihat kalau sudah dijelaskan tapi memang masih belum mengerti memang kita akan coba terus untuk menjelaskan ulang kalau ke pasangan cuma kadang kita juga harus menyadari seperti dokter Novelin yang terakhir memodifikasi caregiver itu butuh waktu juga butuh pengertian juga butuh info edukasinya sampai masuk dulu sih saya rasa kadang kalau misalnya untuk ibu kita sendiri kita memang gak bisa mengubah orang gak bisa mengubah situasi juga dan memaksa untuk dia berubah keadaan yang diinginkan tapi saya rasa memang kitanya yang meresponnya yang berbeda terhadap si pasangan tersebut mungkin kita memang butuh waktu juga untuk memberitahu ke pasangannya sampai sejauh mana sih pengertiannya memang mesti diajak ngobrol juga kadang kita juga perlu tahu mungkin juga pasangannya burnout juga sebenarnya jadi dia juga gak ngerti harus gimana bersikapnya berkomunikasinya sampai dia sendiri juga akhirnya gak nyaman dengan itu semua meskipun dijelasin kalau dalam kadar burnout pasti gak nyaman juga masuknya juga akan salah edukasinya saya rasa memang harus dilihat dulu kalau perlu memang pasangannya diperiksa dulu apa ada permasalahan yang lain juga yang harus pikirkan saya rasa sih itu mungkin dokter nokle gak tambahan kalau saya juga mungkin demikian memberi pengertian ke pasangan ODD untuk bisa menerima dan mengerti bahwa istrinya mengalami demensia oke mungkin ini adalah masih dalam tahap dia denial kalau orang yang pertama kali didiagnosis demensia dan sebagainya keluarga biasanya ada tahapan-tahapan yang pertama dia penolakan dulu dia gak percaya keluarga saya demensia ada yang menganggap enteng ah demensia mah gampang begitu muncul gejala gangguan perilaku dan sebagainya baru dia stress panik dan saat itu dia menolak kayaknya bukan deh mulai dibawa kedukun mulai dapet terapi alternatif yang aneh-aneh biasanya gitu tapi perlu waktu lah bagi dia untuk memproses sampai akhirnya nanti dia bisa menerima kenyataan bahwa memang keluarganya sudah demensia kalau buat saya betul seperti yang dokter adik katakan barangkali dia juga stress si keluarganya itu stress dalam kondisi yang dia alami kenapa sih saya harus memiliki pasangan yang demensia kenapa sih pasangan saya harus begini misalkan dia stress ya kalau perlu ya mungkin diajak counseling bersama mungkin dua-duanya ya karena memang tidak mudah belajar untuk menerima begini sampai bisa pasrah menerima orang yang demensia itu perlu waktu panjang ada yang butuh waktu mingguan bulanan ada yang tahunan baru menerima ada yang sampai ODD nya meninggal pun tetap tidak terima ada yang demikian jadi ya caranya ya mungkin tetap diajak bicara pelan-pelan yang dibawa ke pertemuan begini pun kalau menurut saya mungkin akan membantu ya kemudian mungkin tadi Mbak Bulan ada yang tanya ke saya mungkin private saya gak sebut nama sih tapi pertanyaannya menurut saya ini mungkin perlu disampaikan ke dokter adik barangkali saya takutnya apakah jawaban saya sudah kurang tepat karena pertanyaannya menyebut halusinasi ini ada seorang caregiver yang memiliki ODD tirah baring usia 88 tahun yang sering mengoceh terus non-stop dengan halusinasi penampakan misal yang sudah wafat sehingga kasih makan misal roti dilempar-lempar apakah jika sedang mengoceh sebaiknya didiamkan jika dialihkan sudah dicoba sulit sekali kadang yang dilihat penampakan bukan yang dikenal apakah ada kejadian di ini gak jelas kata-katanya di ODD lain kalau di ODD lain kita sering menemukan yang begini nah cuman bagaimana dari dokter adik jika yang halusinasi seperti demikian iya terima kasih dokter Novelin tapi pertanyaannya kayaknya saya juga dapet private oh oke oke memang beberapa saya jawab memang halusinasi berperilaku halusinasi itu bagian dari gejala sih dari organiknya jadi kadang mau dialihkan juga memang kita harus nunggu sampai halusinasinya itu nyaman atau selesai gitu buat dia sendiri kadang kita juga berikan beberapa obat psikiatri sih untuk mengurangi gejala tersebut tapi saya gak tau membantu atau tidak karena udah tirah baring juga aktivitasnya juga lebih sedikit dan juga aktivitasnya kita gak tau dari pagi sampai malam dia ngapain banyak-banyak yang harus kita lihat lagi sih sampai sejauh mana aktivitas modifikasi-modifikasi bisa diberlakukan ke ODD demikian mungkin memang butuh kita ketemu bareng antara dari spesialis juga dari antar spesialis antar keluarga untuk kita bisa mendesain cara terbaik untuk pasien demikian saya rasa sih terima kasih ini ada yang menambahkan di lama chat untuk ODD malas makan selalu minta disuapin kalau disuapin mau tapi jadi gak jalan kalau gak disuapin ini gimana dok kalau dari saya mungkin ini ada gini seperti tadi yang contoh saya bilang mungkin ada perlu modifikasi untuk cara makan apakah dia jadi proses makan sendiri itu memerlukan kemampuan berpikir daya ingat yang baik karena pada saat makan kita harus misalkan motong sesuatu nyendok ini naik ke mulut ngunyah habis ngunyah nelen itu tuh ada beberapa proses beberapa tahap orang yang memang sudah terganggu bisa kesulitan kalaupun tahapannya seperti itu untuk itulah tadi dibilang bahwa kalau yang terganggu untuk makan sebaiknya potongan-potongan pada saat makan yang kecil-kecil kalau potongannya besar-besar dia mungkin sudah kesulitan harus motong sendiri segala macam kalau mungkin misalkan ayam goreng itu sudah disuwirin kalau misalkan makanan itu sudah dipotong kecil-kecil dia tinggal karena kalau harus motong sendiri proses motong pakai pisau pakai sendok garpu itu buat pikiran dia itu terlalu rumit ini harus garpu tusuk apa istilahnya pisau potong maju mundur maju mundur maju mundur begitu terus ganti arah itu buat otak yang sudah pikun terlalu berat jadi kalau perlu kita sederhanakan tugasnya tinggal masuk mulut munyah masuk mulut munyah leleng kalau bisa memang seperti demikian dan usahakan bahwa memang kayak tadi makanannya kontras warnanya eye catching barangkali dia males makan apakah ada dua penglihatan terganggu kah apakah memang dia gak bisa lihat dengan jelas yang ada di piring makanya minta disuapin sebetulnya berarti kalau disuapi kan mau berarti ada sesuatu apakah penglihatannya atau apakah memang kalau dibilang makanannya gak enak mungkin gak juga ada kemungkinan orang gak mau makan dia gak suka sama makanannya tapi kalau dibilang disuapi mau berarti sebetulnya makanannya dia masih mau makan kalau mungkin persoalannya dua apakah dia penglihatan atau koordinasi si tangannya itu udah gak kurang kurang ini dari dari otak kalau saya sih mungkin demikian mungkin dari dokter adik ada tambahan iya saya rasa sih kemungkinan memang ada dua hal berarti mungkin karena fisiknya ada bermasalah atau yang kedua karena empatinya butuh perhatiannya mungkin disitu yang jadi lebih nyamannya mungkin dengan disuapin merasa diperhatikan merasa dihargain mungkin kayak begitu atau kita ngerasa atau dia memang gak nyaman karena mungkin puten mungkin agak gengsi kali ya kalau misalnya ngerasa kurang gitu aduh pas motong kok salah ya pas ngambil nyendok kok salah ya mungkin agak malu juga gak nyaman akhirnya minta sudah lah suapinin aja deh biar daripada salah daripada gak nyaman mungkin itu juga bisa jadi penyebab juga kadang memang kita harus lihat secara keseluruhan sih klien inginnya seperti apa ODD-nya seperti apa kadang mungkin empati yang dibutuhkan sedikit-sedikit mungkin dari para caregiver mungkin caregiver-nya juga lama ketemunya tiba-tiba pas waktu deket mungkin dengan dia suapinin gitu dia lebih nyaman dapat perhatiannya di sana tapi tergantung sih tiap ODD berbeda memang harus ngelihat dari pasiennya sendiri seperti apa saya rasa demikian mungkin tadi yang dokter Adi kalau apa dia makan kecer-kecer maksudnya dia malu gitu ya biar gak kecer-kecer baik disuapin aja ada gengsinya gitu sebenarnya cuman gak berani ngomong cuma ya kalau saya sebaiknya ideal adalah ideal adalah jangan merebut ke jangan merebut kemandirian kemandirian betul tadi yang person-centered salah satunya adalah biarkan dia kemandirian jadi kalau memang bisa tidak disuapi lebih bagus makanya tadi coba digali dulu buat keluarga apakah memang dia kesulitan gara-gara makanannya segeblek gede dia bingung buat jadi potongan kecil-kecil jadi dia tinggal kalau dia segeblek besar itu dia bingung ini mulai dari mana dulu kalau dia bisa dari potongan kecil-kecil jadi dia bisa masuk kalau dia bisa mandiri lebih baik tapi kalau memang tidak bisa aku boleh buat mungkin gitu gimana iya baik sekali ini semua pertanyaan hari ini yang sudah dilayangkan tentu saja yang seperti kita janjikan bahwa akan diberikan tas new normal bag untuk yang sudah bertanya saya tunggu di nomor whatsapp sudah saya chat juga nomor whatsappnya atau bisa di DM IG ke Aldri Bandung nanti bisa disambungkan ke saya dibantu disambungkan tapi ada beberapa mungkin yang sudah tahu nomor WA saya karena ini sebelum join ada yang minta link dulu WA dulu ya jadi hari ini materinya baik sekali sangat relate dengan hari memperingati hari World Health Mental Day di tanggal 10 kemarin kita 8 hari lebih lambat dari memperingatinya tapi tetap kita menggaungkan dan kita sambungkan dengan perubahan perilaku pada dimensia sebelum kita mengakhiri acara ini alangkah lebih baiknya saya meminta semua partisipan untuk membuka video kameranya dan menyalakan audionya dan kita berfoto bersama untuk dokumentasi acara dan laporan kami dokter Ade boleh minta bantu dibantu saya ini laptopnya agak sedikit error dibantu untuk screenshot fotonya mungkin saya minta bantuan untuk bapak ibu yang sudah mbak Sita kok aku baru lihat lagi halo sering ketemu dulu di Jakarta sehat semua mudah-mudahan caregivernya sehat ODD kalau kata bahasa Sundanya soleh soleh bararager lucu mau diurus narurut kayaklah kita seperti punya anak kecil lagi kata teman-teman saya yang sudah caregiver ibu Novianti halo keluarga hadir semua hebat berarti dapat tasnya dua ini rajin banget ibu Novianti ikut setiap sesi webinar Alzin Bandung tapi bukan gara-gara hadiah ya bu ya karena memang dokter-dokter kita ini luar biasa sekali dokter adek serius loh dokter adek ini pagi banget dan senyumnya nggak lepas gitu ini juga mungkin tips ya buat kita semua pribadi be happy Sunday morning bangun early jangan sedih smile happy senyum lima jari itu kayak dokter adek senyum lima jari baik saya ingin melihat senyum lima jari teman-teman saya bapak ibu kesayangan yang sudah hadir di webinar hari ini dokter dokter Yustiani dokter terima kasih banyak dokter tidak kami repotkan untuk menjawab pertanyaan biarkan yang mudah saja dok yang kerepotan baik dokter adek kali lagi kita ambil dokumentasi untuk sesi webinar Alzin Bandung hari ini mudah-mudahan Alzin Bandung segera melakukan kegiatan lagi dan kita akan share infonya juga dan kita bersilaturahmi di webinar berikutnya dokter adek haturnuhun kisan sehat dokter adek pasien-pasiennya saroleh makanan pasiennya siap amin oke kita berfoto satu saya diminta dibantu ya dok ya dari device dokter saya sih gak bisa mungkin dokter novelin oke oke sumben dokter novelin biasanya kaptek keren gitu dong ini device ekonya lagi error laptopnya siap dokter novelin akan ya dalam hitungan satu dua tiga senyum lima jari yuk lagi-lagi yang berikut yang berikut iya satu dua tiga oke aduh offline ya masih tetap aja kita harus selfie harus bahagia harus karena kalau caregivernya bahagia ODDnya juga pasti bahagia itu sangat rilis sekali saya ucapkan sekali lagi terima kasih semoga ilmu yang diberikan bisa diaplikasikan dan berkas selalu untuk para narasumber yang sudah berpartisipasi dan rela sekali memberikan edukasi ini untuk para caregiver dan teman-teman yang sudah bergabung di webinar Alzi Bandung terima kasih Kak Mike Ututi Kak Lely Dr. Yustiani terima kasih Mbak Sita selalu sehat ODDnya dan untuk semua semoga doa yang paling paling diinginkan saat ini the most prayer adalah semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa bertatap buka berpelukan kembali seperti biasa Akhiru kata walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam ceria selamat berhari pekan dadah siapa bilang tikun itu biasa saja siapa bilang tikun itu tak berbahaya jangan maklum dengan sikun jangan maklum dengan sikun hati hati teriap pisahnya dokter ade tersebut ya Allah aku baru lihat ini teman marmat dok kasihan dokter ade kasihan teman dokternya maksudnya ceria banget ceria banget dok ceria yang 7 pagi saya lihat iya saya yang seceria apapun kalau jam 7 pagi ini gak bisa aduh bangun pagi ma always beat my mood karena mungkin jamnya saya kayaknya ini iya bener tapi ini emang regular dok 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 ini ya terima